Langsung aja ke cara pembuatannya Pertamanya aku masukkan satu bungkus agar rasa Boleh diganti pakai merek apa aja ya, bebas Lalu tambahkan 100 gram gula pasir Sekarang dengan 7 sendok makan Sebelum dikasih bahan cair ini aku aduk terlebih dahulu Supaya bahan keringnya kecampur rata Habis itu aku masukkan 700 ml susu cair Untuk susu cair aku pakai yang tawar Aku pakai UHT Tambahkan 3 tetes pewarna makanan warna hijau Biar warnanya kelihatan lebih terang Kemudian ini diaduk hingga warnanya kecampur rata Dan menghasilkan warna yang kita inginkan Kalau udah kecampur rata semua Kemudian langsung aja ini akan aku masak Untuk memasak aku menggunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk aja seperti ini Hingga pudingnya mendidih Kalau udah mendidih kayak gini Udah meletup-letup Uapnya juga udah banyak Langsung aja matikan api kompornya Aduk hingga busa dan uap panasnya sedikit berkurang Habis itu tuang ke dalam cetakan puding Aku gunakan cetakannya yang ukuran 120 ml Dituang setengahnya aja seperti ini ya Kalau untuk di jualan biasanya untuk ukuran cup segini Aku jual dengan harga 3000 rupiah Seperti biasa ya Nah untuk harga jualnya sih bisa disesuaikan aja Sama daerah kalian masing-masing Oke di tahap ini lakukan hal yang sama Tuang hingga semuanya selesai Habis itu dinginkan Sambil tunggu puding yang pertama dingin Disini aku mau masak puding yang kedua Masukkan satu bungkus bubuk jeli Disini aku pakai yang rasa leci Boleh pakai yang pelan ya Yang tanpa rasa Lalu tambahkan 100 gram gula pasir Kemudian diaduk hingga bahan keringnya ini Kecampur rata Habis itu tinggal tambahkan aja Susu cair sebanyak 700 ml Nah buat teman-teman yang mau jualan Ini untuk susu cair Biar lebih ekonomis Bisa diganti pakai kental manis putih Yang ditambah dengan air ya Oke diaduk-aduk Untuk memastikan Tidak ada bahan yang menggumpal Habis itu langsung aja dimasak Seperti tahap yang pertama tadi Menggunakan hapi sedang Sambil terus diaduk seperti ini Supaya bagian dasar panci Tidak mudah gosong Oke ditunggu aja Hingga puding susunya ini mendidih Nah ini udah mendidih Kemudian matikan aja hapi kompornya Aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang Habis itu tinggal dituangkan Di atas puding yang pertama tadi Untuk puding yang pertama ini Sudah nge-set Sudah mengeras Langsung aja ini kita tuang semuanya Nah ini untuk menuang Jangan terlalu penuh Karena nanti akan dikasih puding bening Oke di tahap ini Lakukan hal yang sama ya teman-teman Kita tuang semua puding susunya Hingga semuanya selesai Kalau udah puding susu udah dituang semua Kemudian didinginkan Lanjut sekarang aku mau bikin Puding beningnya Masukkan setengah bungkus Bubuk agar-agar yang warna putih Nah untuk bubuk agar bisa diganti Dengan bubuk jeli ya yang warna putih Lalu aku tambahkan Ini 2 sendok gula pasir 300 ml air putih Aduk dulu nih sebelum dimasak Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Oke langsung lanjut aja ya Kita masak sambil terus diaduk Seperti yang tahap pertama dan kedua tadi Ini dimasak sambil diaduk Ditunggu hingga mendidih Kalau udah mendidih matikan aja nih api kompornya Nah disini aku mau menambahkan Biji selasih yang sudah aku rendam sebelumnya Ini biji selasihnya udah mekar Direndam menggunakan air panas ya Sedikit aja biji selasihnya Nggak usah terlalu banyak Oke aduk hingga biji selasihnya kecampur rata Habis itu aku mau kasih buah kiwinya Di atas puding susu Nah ini untuk 1 cup aku kasih 2 potong kayak gini Nah ini buahnya bisa ditambah buah lain ya Supaya rasanya lebih enak Dan tampilannya juga lebih bagus Tapi seperti ini aja juga udah bagus temen-temen Kalau untuk ide jualan ini udah cocok banget Untuk isian snack box juga bagus ya Oke ini kita kasih potongan buah kiwinya Kayak gini terus Hingga semuanya selesai ya Nah kalau udah selesai Udah dikasih buah kiwi semua Sekarang ini kita masukkan puding kacanya Aku aduk dulu supaya biji selasihnya menyebar Habis itu tinggal dituang aja Menggunakan sendok makan kayak gini Ini dituang sedikit aja Untuk puding kacanya ini berfungsi untuk Merekatkan buah kiwinya Supaya tidak mudah lepas ya Nah dituang kayak gini nih Di bagian pinggir-pinggirnya Sampai ke tengah juga Mudah banget ya Kalian pasti bisa Silahkan langsung dipraktekan aja di rumah Pudingnya ini beneran lembut Karena rasa buah kiwi ada manisnya Ada asem-asemnya juga ya Jadi lebih seger kalau dimakan di siang hari Oke kita kasih puding kacanya kayak gini semuanya Hingga semuanya selesai Setelah selesai dikasih puding kaca semua Ini tinggal kita diamkan ya Ditunggu hingga puding kacanya dingin Dan ini dia hasilnya teman-teman Setelah pudingnya udah dingin Puding kacanya udah dingin juga Tampilannya bagus banget tuh Langsung aja nih akan aku cobain Untuk teksturnya sih ini beneran lembut banget ya Perpaduan warnanya juga cakep Kita cobain dulu nih Bismillahirrahmanirrahim Hmm mantep banget Enak Manisnya juga pas Nah langsung aja ke cara pembuatannya Pertama siapkan panci lalu masukkan satu bungkus agar rasa-rasa melon Bisa menggunakan bubuk nutrijel melon ya Silahkan sesuai selera aja Tambahkan 5 sendok makan gula pasir Aduk hingga bahan keringnya kecampur merata Habis itu aku tambahkan 700 ml susut air Ini aku gunakan 2 saset kental manis putih Yang aku tambahin menggunakan air biasa ya Tambahkan juga pewarna makanan warna hijau Kurang lebih 3 tetes atau sesuai selera Aduk hingga warnanya kecampur rata Dan pastikan tidak ada bubuk agar-agar yang menggumpal di dasar panci Habis itu langsung aja dimasak Menggunakan api sedang Sambil terus aku aduk kayak gini ya Supaya bubuk agarnya tidak menggumpal lagi di dasar panci Dan bagian bawahnya tidak mudah gosong Oke dimasak hingga mendidih Kalau sudah mendidih matikan aja api kompornya Dan sisikan dulu Sekarang aku siapkan cup pudding ukuran 120 ml Nah untuk cup puddingnya ini kita isi menggunakan biskuit regal secukupnya Ini aku pakai kurang lebih 5 keping biskuit yang sudah aku hancurkan seperti ini Nah masukkan perbagian ini kurang lebih 1 sendok kayak gini ya teman-teman Bisa di kira-kira aja sih Nah di tahap ini lakukan hal yang sama Kita kasih semua cupnya dengan biskuit regal hingga semua cupnya keisi Habis itu tinggal tuang aja pudding yang warna hijaunya Dituang setengah cupnya seperti ini ya Nah ini bisa banget untuk ide jualan atau dikonsumsi sendiri di rumah Kalau untuk ide jualan teman-teman bisa menjualnya dengan harga Rp3.000 per cupnya ini Silahkan sesuaikan aja ya dengan modal dan daerah kalian masing-masing Oke di tahap ini lakukan hal yang sama Tuang semua pudding warna hijaunya hingga selesai Habis itu tinggal didiamkan Lanjut sekarang aku bikin lapisan pudding yang kedua Masukkan 1 bungkus bubuk nutrijel Ini aku gunakan yang rasa leci Bisa menggunakan yang warna putih ya yang tanpa rasa Tambahkan 5 sendok makan gula pasir Nah seperti yang pertama tadi diaduk sebelum dikasih bahan cair Nah setelah kecampur rata habis itu langsung aja masukkan 700 ml susu cair ya Ini takaran susunya sama aku pakai 2 saset kental manis putih yang aku tambah menggunakan air putih biasa Tambahkan kurang lebih 3 tetes warna makanan warna kuning Nah diaduk hingga warnanya kecampur merata dan semua bahannya juga kecampur ya Kalau dipastikan udah kecampur rata semua langsung aja dimasak seperti tahap yang pertama tadi Sambil terus diaduk dimasak menggunakan habis sedang Ditunggu aja hingga pudingnya mendidih Nah ini setelah mendidih matikan aja habis kompornya ya teman-teman Aduk kembali hingga uang panasnya sedikit berkurang Habis itu tinggal dituang aja di atas puding yang sebelumnya Untuk puding yang sebelumnya ini udah dingin udah ngeser langsung aja dituang hingga penuh seperti ini Oke mudah banget ya teman-teman cara buatnya Puding ini tuh sangat enak dan lembut banget apalagi dinikmati saat dingin tambah seger Nah di saat ini lakukan hal yang sama kita tuang semua pudingnya hingga selesai Habis itu kita diamkan kembali ditunggu hingga pudingnya dingin dan ngeset Nah ini dia setelah aku diamkan kurang lebih 30 menit untuk pudingnya udah dingin Untuk hasil pudingnya bener-bener lembut Ini susunya berasa enak banget perpaduan susu Ada biskuitnya juga Kita cobain ya Bismillahirrohmanirrohim Mantep banget Manisnya pas Ini enak teman-teman Cocok untuk suguhan atau acara keluarga Buat arisan juga bisa banget ya Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai Terima kasih sudah menonton videonya